Hai tinggal kita kasih bawang merah tuh bawang goreng kita kasih ini tadi daun bawang Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau bikin masakan nge-soup buat ama aku ya teman-teman jadi disini aku udah siapin bahan-bahannya pokoknya kalian mungkin udah paham lah udah tahu tentang bahan-bahan ini ya teman-teman nah ini tuh tangyen naga ya itu kalau tempat kita tuh kayak biji salak gitu ya kita mau bikin tangyen yentang tentang yang pacar bahan-bahannya aku bakalan tulisin di deskripsi aku bakalan tulisin disini ya teman-teman disini udah ada wortel ada ini kalau orang Taiwan tuh tangyen namanya tangyen apa yentang pokoknya itulah terus ini ada dua siung bawang putih dan bawang merah ada ini daun seledri sama daun bawang ini sayur ini sayur ini sayur nggak tahu ini sayur apa kayak kayak apa sih kalau ngomong ya sayur seladah ya kalau nggak salah tuh udah siapin garam rica micin kita mau bikin sub dulu kita lanjutkan jangan lupa untuk selalu dukungan channel aku ya jangan lupa like comment subscribe dan share ke media sosial kalian yang belum yang baru gabung boleh subscribe dulu kalau yang udah gabung terimakasih dan jangan lupa untuk tonton video-video aku yang lainnya oke nah disini aku udah siapin air meridih kita masak dulu ini apa namanya hong lopo hong lopo hong lopo hong lopo itu wortel ya teman-teman hong lopo nanti aku tulisin kalau orang Taiwan tuh ngomongnya hong lopo bahasa mandarinnya kita masak dulu sampai setengah mateng lalu nanti kita masukkan ininya sambil kita tunggu wortelnya mateng kita siapkan bawang merah bawang putihnya dulu ini bawang merah bawang sama putihnya aku geprek aja ya teman-teman biar wanginya karena aku sukanya lebih digeprek kita lebih suka jadi ini aku langsung masukkan ke air yang tadi ya ini sup tersimpel ini tuh kayak gini aja aku masukkan ke airnya tadi ini aku iris lembut untuk nanti hasil akhirnya kita taburin ini ya biar ini biar wangi sedikit aja tapi terlalu banyak karena kita bikin sopnya enggak banyak teman-teman karena kita cuma berdua terlalu banyak teman-teman senyumat kita iris-iris ini kita iris seladahnya biar gak terlalu panjang ini aku iris takutnya terlalu panjang nanti aku gak bisa makan udah cukup disini sekalian aku mau goreng lopokal ini lopokal itu dari lobak putih itu ya teman-teman nanti kapan-kapan kalau aku udah ada waktu aku bakalan kasih resep bikin lopokal kayak mana lopokal itu lobak putih gitu ya teman-teman kalau di indonesian ngomongnya apa ya aku juga kurang paham sih ini kalau di taiwan namanya lopokal kalau ini namanya apa sih cal toke eh apa ya bahasa ininya susah kurang paham pokoknya itulah kita lanjut rasanya pasti nikmat banget ini pasti membahku suka banget teman-teman mereka tuh suka banget makanan-makanan kayak gini jadi aku masakin sorry ya teman-teman ini aku tadi udah masukin sayurnya lupa aku untuk pencet videonya kita tunggu sampai matang sambil kita bumbuin kasih garam secukupnya itu ya gak usah banyak-banyak karena orang taiwan tidak boleh makan terlalu asin nanti bisa-bisa tekanan darahnya tinggi penyedap rasa aku kasih merica sedikit biar ada rasa mat banget kita tunggu sampai matang ya teman-teman kita koreksi rasanya teman-teman ya kalau sekarang asin kurang apa kita tambahin lagi untuk aku mau tambahin pakai penyedap rasa jadi biar gak terlalu cukup sambil kita tunggu kita mau tumis kok tumis mau goreng lopokal minyaknya sedikit aja teman-teman ini yang tadi aku iris-iris kita masukkan ini tuh enak banget cocok banget makanya kalau kita makannya pakai saut teman-teman pada saut sabel kita pakai ketap asin sedikit ya gitu kalau orang sini makannya pakai ketap asin aja jadi buat bau makan kita buat pengganti nasi kalau mereka ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kita bom sampai kering di belakang kita balik simpel banget kalau masakan orang Taiwan itu gak gak enak tekan makanan beginnya udah udah gak enak enak saya enak enak menek enak 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 Oke, kita langsung ya Sofnya sudah jadi Hmm, enik banget banget ya teman-teman Nah, ini Ini mau bikin Bikin sof Tien tang Pokoknya ini Mantap ya Suat banget kan Sudah jadi Sudah jadi Tinggal kita kasih Tinggal kita kasih bawang merah Tuh, bawang goreng Kita kasih Ini tadi Daun bawang Biar wangi Mantap kan Terima kasih Terima kasih Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Ke channel aku ya teman-teman Dukung terus channel aku semakin berkembang Terima kasih Aku bakalan share Video-video menarik Dan video-video sharing Buat kalian semua Video-video resep masak Dan Apapun itu Pokoknya kalian boleh komen sebanyak-banyaknya juga Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye